Halo teman-teman, selamat sore bertemu lagi dengan saya Mas Ilham di channel Gua Salju Sepotol nah, kali ini ya saya ingin share lagi, saya ingin berbagi lagi sama teman-teman di manapun sampaian berada dimanapun anda berada sahabat usaha kecil menengah sahabat usaha UMKM sahabat usaha dari kampung yang sampai sekarang masih menyimak dan monitor di channel saya, channel Gua Salju Sepotol saya ucapkan terima kasih buat anda semua, buat sampaian semua saya doakan kalian semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah dan keberkahan dari Allah SWT nah, jadi gini teman-teman ya jangan lupa subscribe dulu dan komen di bawah dan juga bagi anda pemula yang baru gabung di channel saya silahkan tonton video-video yang lain tentang edukasi usaha cuci mobil, cuci motor salon mobil, salon motor dan juga pengembangannya cara merintisnya cara membuka usahanya dengan modal yang sangat minim cara membuka usaha cuci mobil, cuci motor dan juga bagaimana cara mempromosikan atau mendapatkan pelanggan cuci mobil, cuci motor di saat ini oke teman-teman ya saya langsung akan memulai saja buat anda pemula atau baru bingung mencari peluang usaha bingung mencari usaha yang mudah dijalankan jadi saya akan membahas kenapa saya dan mitra-mitra kami mitra-mitra iPower Steam Indonesia di dalam tercover di dalam sebuah grup whatsapp itu menggunakan mesin iPower ya baik itu seri 1700D APW 3500 Pro dan sebagainya jadi begini teman-teman latar belakang saya sendiri adalah saya sebagai seorang pengajar di sekolah SMP swasta jadi ketika itu di masa pandemi saya juga bingung ketika masih di rumah terus ya ya karena covid-19 masih di rumah terus saya saya coba berkarya atau mencoba untuk membuka usaha kecil-kecilan cuci motor di kampung nah dan itu dan itu juga saya amati saya analisa gitu kemungkinan itu kemungkinan berhasil itu ada enggak gitu prospek keberhasilan itu tinggi apa tidak gitu nah jadi dari awal itu saya mengamati di setiap tempat itu pertumbuhan penjualan mobil dan motor itu semakin pesat jadi membutuhkan maintenance atau perawatan kan begitu setiap mobil atau motor yang dijual oleh pabrikan ataupun yang beredar mobil atau motor second bekas itu semakin banyak dan menjamur bahkan di setiap kampung di setiap rumah-rumah itu hampir-hampir mempunyai 3-5 motor dan 1 mobil nah artinya apa teman-teman artinya jika pasarnya atau lahannya sudah ada ya jika anda itu bergabung untuk menjadi mitra usaha steam atau cuci mobil cuci motor salon mobil salon motor dengan kami itu artinya pangsar pangsa pasarnya sudah ada nah tinggal kita itu membuka usahanya tetapi sekali lagi ketika saya tahun 2015 saya menggunakan mesin cuci mobil motor yang kapasitas kecil ya yang tidak bisa dibawa kemana-mana itu memang sangat ribet teman-teman ya membutuhkan kompresor air sendiri untuk mendorong air membutuhkan kompresor untuk sajunnya sendiri membutuhkan listrik sendiri membutuhkan ini dan itu sendiri kemudian tekanan barnya tidak tinggi atau tekanan barnya di bawah 50 bar tekanan airnya maka yang terjadi airnya menjadi boros bensinnya menjadi boros kemudian pencucian relatif lebih lama maka dengan adanya perkembangan teknologi dimana pabrikan-pabrikan baik itu pabrikan yang dari Eropa maupun lokal sendiri seperti merek multi pro seperti laconi seperti diwal diwal kemudian seperti merek-merek yang lain seperti karcher seperti crispo dan juga Ipower sendiri itu masuk Indonesia yang dimana saya sebagai owner marketing di lapangannya karena saya seorang pengusaha dan saat itu saya diberikan amanah untuk mengembangkan dan mendamingi mitra-mitra Ipower di seluruh Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena kenapa karena berkembangnya waktu dimana teknologi itu juga berkembang di Eropa sendiri seperti di Amerika di Itali mereka sudah menggunakan teknologi menggunakan teknologi yang semakin canggih dimana mereka menggunakan kompresor mesin tuji mobil motor dengan tekanan tinggi tetapi mereka juga menyediakan atau mereka itu mempelajari tentang bagaimana spare part spare part itu juga mudah didapatkan oleh mitra dan juga harganya relatif terjangkau itu teman-teman kalau Anda mau membuka usaha cuci mobil cuci motor dengan anggaran yang sangat minim misalkan di bawah 5 juta itu maka akan yang terjadi itu begini berjalan tetapi pelanggannya menaikkan branding membranding usahanya itu agak relatif sulit membranding usahanya itu sulit dikenal tetapi kalau Anda menggunakan mesin-mesin besar yang dimana kapasitasnya besar untuk cuci mobil bisa cuci motor bisa cuci karpet bisa cuci sofa bisa kemudian untuk salon mobil juga bisa membersihkan kolongan mobil bisa untuk menyemprot AC bisa menyemprot kap mesin-mesin blok-blok mesin bawah itu bisa maka itu akan relatif lebih dipercaya sama orang-orang pelanggan Anda di daerah Anda gitu dan brand AIPOWER sendiri itu juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang banyak diantaranya adalah spare part-nya kemudian pendampingannya itu oleh saya sendiri pendampingan di lapangannya kemudian juga saya terhubung oleh pabrikan AIPOWER di Jakarta Barat tepatnya di Kaliderus Blok Bumi Sedayu itu ya ada staff-staffnya di sana ada juga manajernya kalau manajernya terus terang manajernya itu keturunan Cina tapi itu bukan masalah ya teman-teman dalam usaha itu orang bebas untuk mencari dan menentukan dan bergabung dengan kemitraan apa saja boleh tapi kelebihan dari mitra AIPOWER usaha cuci mobil motor ini jangka panjangnya itu bisa ditambah dengan usaha salon mobil salon motor detailing mobil detailing motor kemudian penggantian oli mobil motor kemudian spare part mobil motor ataupun aksesoris mobil dan motor dan juga bisa digabungkan dengan usaha usaha yang lain seperti kedai kopi seperti cafe seperti warung makan seperti usaha jasa yang lain rental alat gunung seperti ini jadi kita bermain bermain di ranah di sekupnya itu adalah usaha jasa teman-teman ya usaha jasa dimana modal hanya sekali dan itu relatif tidak banyak uang atau anggaran 5 sampai 8 juta itu menurut kalau kita lihat dari sisi usaha itu sangat sedikit kenapa karena setiap harinya nanti teman-teman akan mendapatkan pelanggan yang cuci mobil cuci motor dan Anda mendapatkan penghasilan relatif lumayan besar katakanlah untuk cuci mobil itu rata-rata 150 sampai 500 ribu itu hasil harian loh teman-teman ya dengan model 5 sampai 8 juta aja nah terus gimana atapnya gimana tandonnya gimana dodokannya gimana hidrolitnya itu kita pikirkan sambil jalan gitu ya karena yang penting itu kita buka usaha dulu dengan mesin air power itu kemudian kita lengkapi sampo kanepo kuas kemudian kemudian apa namanya itu pembersih apa ya pembersih kaca gitu ya kemudian juga yang lain-lain kita kita usahakan ada dulu jadi mesin itu mesin kompres suatu cuci motor itu harus ada dulu dan baru berani dibuka barulah kita membuat launching atau membuat promosi nah dari promosi itulah kita akan mendapatkan hasil harian dimana kita akan jalankan 1 sampai 6 bulan atau 1 sampai 1 tahun pertama kita akan menganalisa jadi jangan buru-buru teman-teman jangan buru-buru membuka dengan modal yang besar tetapi jalankan dengan modal mesin sama sampo sampo sama kanepo sama apa namanya itu sikat ban itu aja dulu nah kalau hasilnya itu sudah rutin 150 200 500 rutin berarti prospek di tempat Anda itu sangat tinggi berarti Anda harus memfasilitasi pelanggan itu dengan menambah fasilitas yang lain seperti ruang tunggu diperbaiki diperbagus dipercantik kemudian tandonnya ditambah kemudian apalagi itu dodokan mobilnya dibuat yang bagus ukurannya bagus untuk mobil kecil bisa mobil sedang bisa mobil besar bisa kemudian atapnya Anda juga bisa tambah atapnya itu ya diatapi supaya teduh supaya tidak panas gitu ya kemudian bawahnya diplester tetapi saya katakan sekali lagi itu Anda jalankan kalau saya sendiri itu menyarankan Anda itu pelan-pelan untuk memperbaiki atau menambah inventaris atau sarana atau memperbaiki tetapi yang paling penting itu Anda bisa membuka usahanya dulu di tempat Anda di tempat sampingan masing-masing itu sehingga Anda jalankan dulu 1-2 bulan 3 bulan 6 bulan itu sudah sudah sesuai enggak dengan harapan Anda kalau belum maka yang Anda lakukan adalah mengoreksi atau berevaluasi gitu teman-teman ya jadi kesimpulannya teman-teman kesimpulannya kesimpulannya adalah usaha itu baik itu modal besar atau modal kecil itu menurut saya itu tetap harus dimulai dengan yang sederhana nah dan yang Anda mampu yang Anda mampu saja tidak usah berangan-angan lokasinya 20 meter persegi pakai hidrolik kemudian apa namanya karyawannya 2, 3, 4 dan sebagainya itu nanti kenapa? karena karena itu disesuaikan dengan perjalanan atau proses dimana prospek berhasilan di tempat Anda itu seberapa jauh seberapa besar presentasinya nah gitu teman-teman jadi jangan kalau menurut saya menurut saya dan yang saya terapkan saya lakukan justru akan lebih eksis kalau kita itu membangun usaha itu dari dasarnya membangun rumah membangun gedung itu kalau dari dasarnya dasarnya kita letakkan di bawah itu maka itu akan lebih eksis nah gitu teman-teman ya Anda modal 10 juta dulu tapi kalau tiap hari hasilnya 200 ribu itu Anda akan sampai itu akan merasa lebih puas merasa senang merasa gembira merasa berhasil merasa longgar dan tidak perlu target yang muluk-muluk tidak perlu target yang terlalu banyak tetapi Anda bisa melayani dengan baik pelanggan itu terlayani bersih hasilnya bagus maka Anda saya yakin Anda akan berkembang kalau Anda punya tabungan tiap harinya punya tabungan terus Anda mau buka usaha salon mobil bisa Anda mau kembangkan ke cafe yang digabungkan disandingkan dengan kuci mobil bisa Anda mau buka laundry di samping kuci mobil juga bisa Anda sampai mau buka yang lain seperti warung kopi warung apa saja bisa seperti usaha jasa yang lain juga bisa gitu teman-teman ya jadi usaha cuci mobil motor dengan modal 5-8 juta itu adalah dalam rangka memulai usaha bukan dalam rangka mengembangkan Anda mulai dulu usahanya dengan modal yang sedemikian sederhana yang Anda punya tetapi minimal itu mesin cuci mobil motor itu harus punya itu saja kuncinya setelahnya jalankan kemudian analisa evaluasi kemudian kembangkan senantiasa konsultasi insya Allah konsultasi dengan kami dengan saya sendiri insya Allah saya akan membantu sampingan semua agar sampingan semua itu bisa berhasil berkembang dan mempunyai income atau pemasukan harian gitu teman-teman ya wah saya baru saya sebagai karyawan saya sebagai pekerja kantor saya sebagai pekerja puluh kalau Anda sebagai karyawan sudah punya hasil harian sudah punya hasil bulanan itu menurut saya justru lebih bagus teman-teman lebih cocok dan lebih pas untuk memulai usaha ini kenapa usaha cuci mobil motor itu di awal-awal itu membutuhkan suplai dana mungkin sampo mobilnya sampo motornya atau bensin hariannya untuk untuk menghidupkan mesin atau menombok untuk karyawan satu dulu ya mungkin punya teman satu atau karyawan satu kita menombok dulu nah itu hanya di awal-awal saja ketika Anda sudah jalankan satu tahun atau enam bulan pertama sudah banyak pelanggan maka yang akan Anda dapatkan itu tidak hanya bisa mencukupi untuk gaji karyawan tapi bahkan Anda sendiri kebutuhan Anda sendiri kebutuhan keluarga kebutuhan anak sekolah kebutuhan dapur kebutuhan Anda untuk bersenang-senang untuk menabung itu akan semakin banyak itu yang saya alami teman-teman ya saya tidak akan sebutkan nominal pendapatan tetapi saya intinya itu intinya adalah ketika Anda menjalankan usaha ini saya yakin saya yakin dimanapun Anda berada ya saya yakin sekarang ini mobil sudah bejipun dimana-mana motor sudah jutaan bahkan di kampung-kampung motor sudah banyak Anda tinggal membuka usaha ini bahkan minggu kemarin ini tetangga kampung saya buka cuci motor tapi tidak apa-apa biarin saja nah karena apa usaha itu yang penting strateginya bukan sekedar buka tapi ada strateginya gitu teman-teman ya kemudian disamping lagi sebelah apa saya kampung saya ini ada cucian mobil baru pakai hidrolik tapi saya biarin saja namanya orang usaha itu bebas yang mengatur strategi masing-masing punya strategi kan teman-teman ya tapi jangan khawatir selama Anda belajar kita akan dampingi bagaimana strategi memulai usaha bagaimana strategi membuat promosi bagaimana strategi bersaing dengan pengusaha cuci mobil cuci motor di tempat lain dan bagaimana cara mengembangkan untuk salon mobil salon motor dan detailing mobil detailing motor dan juga caranya untuk membuka cabang di tempat lain gitu teman-teman tetap semangat mitra-mitra iPowers Indonesia dan saya doakan kalian Anda dapatkan keberkahan dan pengembangan usahanya lebih mudah diberikan kemudahan dari Allah SWT untuk merindis usaha Anda gitu teman-teman salam sukses buat Anda kemudahan Terima kasih.